Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin memperkenalkan nama saya RM Gunadi Jokowi Kupo. Status saya sebagai koordinator tim ahli waris Almarhum Raden Mas Tumbung Genggir Yaudin Ingrat dalam penyelesaian kasus sengketa tanah silutari. Saya yang kebetulan terlibat dan aktif selama pengurusan ini mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Nah, dalam hal ini saya perlu menjelaskan sekali lagi terkait sejauh mana kronologis perjalanan hukum tanah silutari ini agar masyarakat umum itu dapat memperoleh pemahaman yang utuh. Ya, bahwa gugatan kepemilikan tanah silutari itu sebetulnya sudah selesai. Mulai dari tahun 1970 itu gugatan perdata kepemilikan tanah dan bangunan Ingrat tahun 1983 berakhir dengan diakuinya kepemilikan tanah itu dan Pemkot bersedia membayar ganti rugi sewa terhadap ahli waris dan itu sudah dilaksanakan. Artinya apa? Dengan dibayarnya uang sewa itu Pemkot mengakui bahwa dia hanya punya hak menyewa. Jadi kalau dihitung sampai sekarang Pemkot itu nyewa. mulai dari tahun 1983 sampai tahun 2021. Nah, kemudian gugatan periode kedua itu gugatan administrasi negara. Pemkot yang sudah mengantongi hak paket 11 dan 15 itu saya gugat di pengadilan TUN dan berakhir juga sampai ke PK bahwa pengadilan sudah memerintahkan agar dua seti pirata paket 11 dan 15 itu dibatalkan dan dicabut kepemilikannya. dan itu juga sudah ditindaklanjuti melalui surat keputusan BPN Kanwil tahun 2011. Nah, sejak saat itu tanda kepemilikan, tanda bukti hak atas nama Pemkot dan itu hanya hak memakai pak, bukan hak milik. Itu sudah dicabut, dibatalkan, dimatikan dari buku tanahnya dan dianggap sertifikat itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, kemudian banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa pada waktu itu lahan tidak serta-merta diserahkan? Nah, karena putusan perdata tahun 1983 itu sifatnya itu tidak eksekutorial. Nah, jadi makanya tahun 2011 setelah hak paket 11 dan 15 dibatalkan, kami menggugat pengosongan. Kepemilikan sudah diakui. Tanda bukti hak paket sudah dibatalkan. Nah, kita mengajukan gugatan periode ketiga itu adalah pengosongan dan perbuatan melawan hukum terhadap Pemkot dalam hal penguasaan tanah keletari. Dan alhamdulillah gugatan dikabulkan sampai PK pak. Jadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi PK. Ya, kasasi PK itu semua ditolak oleh pengadilan. Nah, bahkan setelah putusan inkrah, itu Pemkot sudah 13 kali dianmani, ditegur oleh pengadilan, agar melaksanakan putusan itu dengan sukarela. Nah, tapi Pemkot tetap merusak membangun. Makanya kita mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar tanah itu diletakkan sita eksekusi. Dan itu sudah dilakukan. Ada berita antara sita eksekusi. Nah, artinya apa? Nah, dengan ditolaknya PK, ya, dari Pemkot itu oleh Mahkamah Agung, maka kasus hukum setelah dari terutama kepemilikan tanah itu sudah selesai. Karena hukum harus ada kepastian. Setiap perkara di pengadilan itu harus ada akhirnya, karena itu berkaitan dengan asas kepastian hukum. Artinya seluruh upaya hukum terhadap Pemkot, dari Pemkot untuk mengajukan perlawanan lagi itu sudah tertutup. PK Perdata tidak boleh dua kali. Pemkot misalnya mau mengajukan gugatan baru dengan obyek dan subyek sekitar sama, itu nebis ini dong, tidak bisa. Nah, makanya yang terakhir Pemkot mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi. Itu pun sudah ditolak oleh pengadilan. Dan itu sudah kelima belas kali perlawanan Pemkot, tidak ada satupun yang memenangkan. Semua dimenangkan oleh ahli waris. Nah, jadi gugatan perlawanan eksekusi atau dergian verset itu sebetulnya tidak akan mempengaruhi status kepemilikan tanah yang sudah diputus oleh pengadilan negeri melalui putusan mahkamah pun. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, tanah itu harus segera diserahkan kepada ahli waris. Nah, kita semua harus menghargai gugup, kita harus tak hukum. Nah, di sini sebetulnya yang ingin-ingin saya tekankan itu supaya jangan sampai, nanti opini masyarakat, ini kok kita tidak pernah ada habisnya. Bukan, sebetulnya sudah selesai Pak. Sekali lagi saya jelaskan bahwa dergian verset itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan gugatan kepemilikan. Gugatan kepemilikan tanah Sriwudari seluas 99.889 meter persegi yang terletak di keluruhan Sriwudari dengan batasan-batasan sebelah timur, barat, utara, selatan, sesuai dengan fakta-fakta otentik. Itu sudah jelas, tidak bisa dipantah lagi. Nah, perlawanan ini sebetulnya hanya-hanya-hanya terkait dengan verset saja. Nah, verset itu artinya adalah pihak ketiga. Nah, Pemkot dalam hal ini itu adalah para pihak, bukan pihak ketiga. Jadi, kalau pun dia itu mau banding, mau kasasi, tidak ada pengaruhnya, tidak akan menghentikan terhadap pelaksanaan eksekusi. Nah, ini mungkin penjelasan ini yang sangat penting bagi masyarakat, baik masyarakat alih waris yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun masyarakat pada umumnya. Jadi, jangan sampai ada lo tanah ini milik rakyat. Tidak ada, Pak, dalam sejarah. Nah, dihukum di Undang-Undang Pertanahan itu tidak ada, Pak. Tanda bukti hak tanah itu ya satu, hak milik, HGB, HGU, hak paket, dan seterusnya. Nah, alih waris ini juga bagian dari rakyat seluruh. Kalau dikumpulkan itu sudah di atas dua ribuan. Itu juga bagian dari masyarakat Surakarta yang jelas-jelas punya legalitas. Jadi, dengan adanya putusan inkrah itu artinya, negara sudah ikut hadir memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah Silwitari ini, bahwa itu adalah milik rakyat. Nah, ini yang kami tekankan agar masyarakat Kota Surakarta pada umumnya, dan alih waris pada khususnya. Jangan sampai ada pemahaman-pemahaman yang gerius. Pembelokan-pembelokan itu jangan-jangan. Nah, mungkin garis besarnya itu, monggo kalau ini dilanjutkan kepada sesen tanya-jawab, atau mungkin penjeningan mau cross-check ke pihak lain ke Keraton, atau bagaimana, monggo silahkan. Ya, kalau selama ini kan seringkali yang jadi opini yang berkembang ya, bahwa ketika itu dikuasai oleh alih waris, maka tanah Silwitari yang difungsikan sebagai taman kota ini akan dialihfungsikan, atau mungkin katakanlah dijual atau disewastakan, itu gimana? Itu opini asumsi masyarakat, Pak. Kami tidak mau terpanding. Jadi saat ini kami itu sedang fokus kepada hukum dan kepemilikan. Jadi solusi satu-satunya itu, ya sudah serahkan saja tanah itu kepada alih waris. Nah, soal nanti ada lahan-lahan yang mau dibicarakan sama segala macam, itu nanti, Pak. Ya, bayangkan sekarang alih waris saja yang secara deure, kepemilikan kan sudah diakui. Lu buktinya mana lu, itu amal putus sana, Pak. Nah, sekarang hanya tinggal de facto saja tanah itu diserahkan kepada alih waris. Setelah itu diserahkan, berarti itu sudah punya alih waris dan alih waris sudah memiliki kewenangan, Pak. Kalau sekarang itu, kami belum mempunyai kewenangan. Untuk melepaskan hak, menghibahkan, dan lain sebagainya, itu kita belum diberi kewenangan. Nah, apalagi Pemkot. Kami yang sudah menang saja, saat ini harus menunggu tanah itu nanti diserahkan oleh pengadilan. Negara melalui pengadilan, bukan Pemkot, Pak, yang menyerahkan. Nah, nanti disusul dengan diterbitkannya berita akara eksekusi. Jadi, saya tidak mau berandai-andai. Itu untuk apa, untuk apa, untuk apa, itu nanti malah bisa memancing polemik baru, Pak. Jadi, kita berbicara, bertindak itu step by step, Pak. Saya tidak mau beriru, Pak. Nah, kalau itu peruntukannya untuk masyarakat memang benar, Pak. Tapi kalau orang mengatakan seluruh dari itu milik rakyat, hati-hati, Pak. Itu nanti lo jikandrung juga bisa, Pak. Digugat oleh rakyat. Bukan hanya lo jikandrung saja, Pak. Kalau nalun, iya milik rakyat semuanya. Jadi, lah karu-karuan. Iya, soalnya kan kalau kembali ke pertanyaan saya tadi, ketakutan masyarakat selama ini kan seperti itu. Ada nggak dari pihak ahli waris itu semacam sebuah kepastian bahwa ini nanti tidak akan diswastakan atau gimana gitu? Nah, saya ingin tanya, balik, ya masyarakat yang mana? Orang mengatakan masyarakat-masyarakat yang mana? Ahli waris itu juga bagian dari warga masyarakat Solo, Pak. Kalau ahli waris sekarang itu ada 750 orang. Kalau satu orang punya istri satu, punya anak tiga, punya cucu dua itu sudah berapa? Di Jumlah. Itu juga bagian dari warga masyarakat Solo. Dan sudah mendapatkan legalitas, Pak. Saya punya bukti aku terjual beli kok sepeda itu. Dan yang kedua, saya sudah dapat legalitas dari negara. Melalui putusan pengadilan yang sudah berkuatan, hukum tetap. Itu sudah tidak bisa dibantah, Pak. Artinya sekarang kita fokus saja. Hukum sudah selesai. Dari transversal sudah ditolak dan itu tidak ada imbasnya. Tetap tidak akan bisa menghalangi terhadap pelasaran. Itu kalau-kalau dari prosedur hukum, Pak. Dan sekali lagi, ahli waris juga tidak ada sedikitpun niat untuk mempidanakan orang. Karena apa? Kasus hukum sengkita tanah seluruh dari itu murni berdata. Jadi itu soalan hukum, ya harus diselesaikan secara hukum. Penyelesaian macam-macam. Ya kami sebetulnya juga mengendaki penyelesaian turma retapet, Pak. Nah, monggo sekarang tinggal bagaimana Pemkot menyikapi masalahnya. Jadi apa yang kami sampaikan secara hukum itu? Itu tidak ada satu pun yang melenceng dari tulisan. Dari A sampai Z, ini apa yang saya sampaikan ini saya pertahang jawabkan secara hukum. Kalau kita buktinya putusan semua, Pak. Ini final dan konkret, Pak. Bukan argumentasi, Pak. Bukan opini, Pak. Kalau kita bicara hukum, jangan main opini asumsi, Pak. Ini putusan inkrah, Pak. Sudah di situ saja. Saya berharap supaya pemerintah mempunyai kemauan politik untuk segera, ya terutama saya berharap kepada wali kota yang baru. Yang dalam hal ini sebetulnya tidak ada kaitannya. Tapi tetap saja termohon eksekusi itu pemerintah kota. Sekiu wali kota. Nah, yang mengugat, gugatan perlawanan hukum atau derdain perset ini adalah wali kota yang lama. Tidak ada kaitannya dengan wali kota baru. Nah, kalau wali waris ditanya, penyelesaian yang bagaimana ya? Penyelesaian yang Monggolah kita. Kita kan dasarnya kan hukum melaksanakan putusan pengadilan yang masih tidak perlu. Kalau kemudian terkait dengan masjid? Nah, ini makanya. Ya, kalau kita bicara masjid, Pembangunan masjid itu dari sisi budaya. Pembangunan masjid di atas ikon budaya, itu sebetulnya juga tidak sejalan dengan ide dari Singur Maghukur 10. Itu saya tidak tahu idenya siapa pembangunan masjid. Pembangunan masjid di atas tanah sengketa yang sudah ada putusan inggah. Itu kira-kira bagaimana? Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri. Saya hanya menjawab pertanyaan penjeningan. Artinya emang sebenarnya tidak boleh ya? Tidak boleh, Pak. Kalau dari sisi hukum syariat Islam saja, Pak, masjid tidak boleh dibangun di atas tanah sengketa. Apalagi sengketa sudah ada putusan inggah. Di atas tanah sengketa saja itu sudah dianggap masjid di luar, Pak. Dan ini hukumnya harus dirobohkan. Tapi itu hukum syariat, Pak. Kami tidak ingin masuk ke. Yang jelas status kepemilikan sudah dinyatakan oleh pengadilan. Jadi Pembangunan itu hanya tinggal menyerahkan tanah beserta seluruh bangunan yang berdiri di atas. Eksekusi itu dasarnya adalah melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, putusan itu bunyinya bagaimana? Ya, itu yang harus dijalankan. Jadi tidak boleh, Pak. Putusan tidak boleh melebihi gugatan. Pelaksanaan eksekusi juga tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Itu kira-kira seperti itu. Baik, Kustinian, Pak, sebagai perwakilan dari ahli waris ini, bagaimana tanggapan terkait dengan persoalan hukum tanggung seri pedari dan juga ada pembakunan masjid di dalamnya itu? Baik. Jadi, saya sebagai putra dalam PB12, juga sekaligus jeje dalam PB10, tentu hal ini sangat rehatin. rehatinnya adalah kasus hukum ini tidak selesai-selesai. Seperti dijelaskan Pak Gunadir tadi, selaku pimpinan kelompok ahli waris dari Baryo Diningrat, Patih Dalam PB10, sudah menjelaskan panjang rehatan soal kasus hukumnya. Nah, tentu saya sebagai putra dalam PB12 yang juga mempunyai ahli waris dari Baryo Diningrat, bahkan dari dua sisi Baryo Diningrat, sama Garwa Dalam Baryo Diningrat. Nah, komentar saya mengenai masjid, kalau ditanyakan. Saya melihat video tayangan Kappa TV itu di YouTube, di mana di situ Pak Gibran dengan Pak Purnomo, kira-kira tiga-empat bulan yang lalu, mengomentari soal pendirian masjid di Seriwetari. Komentar yang saya catat di situ, Mas Gibran mengatakan bahwa masjid tetap harus dilanjutkan. Itu satu. Yang kedua, Mas Gibran mengatakan bahwa sayang kalau ini dilanjutkan, karena ini peninggalan, masjid ini peninggalan Pak Purnomo X. Ini saya agak kaget. Menyayangkan apakah Gibran kurang paham mengenai sejarah Taman Seriwetari tersebut, keperuntukannya bukan untuk didirikan masjid, makanya dinamakan Keberwajal. Itu satu. Keduanya, tidak ada masjid PB ke-10 yang didirikan di Seriwetari. Masjid yang didirikan Pak Purnomo ini adalah masjid baru di tanah yang notabene ketika itu bersengketa antara ahli malis dengan Pemkot. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa setara syariat memang mendirikan masjid di tanah sengketa tentu tidak elok. Jadi itu saja. Saya berharap agar Pemkot yang sekarang ini itu memahami putusan, putusan pengadilan. Lalu kemudian, tentu saja kita sebagai ahli waris berharap persoalan ini cepat selesai. Karena memang persoalan hukum telah selesai agar juga menjadi contoh bagi masyarakat puas bahwa pemerintah juga taat hukum. Jadi tidak bertele-tele-nya ini banyak dibumbui oleh masalah-masalah. Misalnya opini hoa, politik dan sebagainya. Jangan sampai ke arah situ. Putusan hukum sudah jelas kok. Seperti dijelaskan Pak Gunadi-Nadi. Saya rasa demikian saja saya sebagai ahli waris putar dalam menyoak Sripadari. Tentu berharap bahwa Pemkot segera menyelesaikan persoalan ini. Ya, kalau terlepas dari kepatutan dan tidak kepatutan berdiri masjid di tanah sengketa, sebenarnya di masjid Sripadari ini memang sesuai enggak didirikan di Taman Sripadari? Sangat tidak sesuai. Dari sisi mana? Budaya tidak sesuai. Ya kan, syariah tidak sesuai. Hukum apalagi. Itu sebaiknya ya dihentikan. Perkara nanti ahli waris telah menang dalam perkara ini. Tanah tersebut dihibahkan atau dijual kepada pihak ketiga lalu kemudian masjid tersebut mereka diberikan itu urusan masyarakat nanti yang menilainya. Tapi yang penting kasus hukumnya sendiri adalah final dulu. Karena sudah masuk ke ranah sana dan memang sudah benar-benar final. Jadi jangan ada persoalan-persoalan lain kecuali kasus hukum. Oke, gitu aja. Terima kasih, Gusti. Demikian wawancara kami JNSTV dengan salah satu ahli waris sekaligus konsultan hukumnya dari kasus sengkita lahan tanah di Sriwedari. Sampai jumpa di video selanjutnya.